Presiden RI Joko Widodo menyatakan kekhawatiran terhadap maraknya perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan belakangan ini. Dalam sembutan pembukaan Kongres 23 PGRI tahun 2024 di Jakarta Sabtu 2 Maret. Ia menegaskan harusnya hal tersebut tidak boleh terjadi lagi. Lantaran sangat penting menjaga lingkungan sekolah sebagai safe house atau rumah yang aman dan nyaman. Sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita. Untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar kepada Bapak Ibu Guru untuk menjadi ujung tomba menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman. Jokowi mengingatkan Indonesia memiliki kesempatan emas menjadi negara maju. Salah satu kuncinya meningkatkan kualitas dan produktivitas generasi muda dengan membekali mereka dengan berbagai ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Jokowi juga mengapresiasi peran aktif PGRI dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru bagi pembangunan sumber daya manusia. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi PGRI menuju Indonesia.